Halo pemerintah dimanapun Anda berada semoga semua dalam keadaan sehat selama tak kurang suatu apa jumpa lagi informasi perkembangan terkini aktivitas vulkanik gunung merapi di perbatasan Jawa Tengah daerah istimewa Yubiakarta dan tentu saja karena dalam beberapa hari terakhir ini hangat dibincangkan terkait dengan rentet dan kempatektonik dangkal yang terjadi di seputaran Ambarawa, Salatika, Banyu Biru dan tentu saja di sekitar rawa pening nanti kita akan perbincangkan itu apa yang terjadi perkembangan terakhir seperti apa dan fenomena apakah sebetulnya yang terjadi di sana sehingga terjadi puluhan kali gempa tektonik dangkal nah sebelum ke sana saya ingin update perkembangan aktivitas merapi pada Senin 25 Oktober 2021 periode pengamatan dan pemantauan pada pukul 0000 sampai pukul 0000 atau enam jam terakhir pada Senin 25 Oktober 2021 secara ringkas cuaca berawan angin lemah ke arah barat suhu udara sekitar 16-21 derajat celcius kelembapan 80-99 persen berdasarkan pengamatan visual maupun pengamatan peralatan elektronik peralatan yang dipasang kucur tubuh merapi maka terjadi ya terakhir tercatat terjadi 52 kali gempa guguran frekuensinya masih sangat tinggi ya aktivitas vulkaniknya ditandai dengan puluhan kali gempa guguran atau guguran material ya selama 6 jam terjadi 52 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-2 meter dan durasi maksimal 145 detik kemudian satu kali gempa hybrid fase banyak durasinya 8 detik dan ini juga menarik peralatan di gunung merapi mencatat terjadi dua kali gempa tektonik jauh amplitudo 4-5 mm dengan durasi gempa antara 26-31 detik nah tentu saja ini gempa tektonik ini sangat besar terkemungkinan terkait dengan apa yang terjadi di seputaran ambar rawa dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh dokter Daryono msi belianya adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap mitigasi gempa bumi di BMKG pusat ya eh terjadi gempa yang berdasarkan data terjadi yang ke-34 kalinya di seputaran penambar rawa ini maknik judulnya 2,5 skala Richter terjadi pada 25 Oktober 2021 pada pukul 05.05.59 waktu Indonesia Barat lokasinya ada di koordinat 7,25 lintang selatan dan 110,45 bujur timur dari kota Salatiga berjarak kira-kira ini ya perkiraannya ada 8 km di arah barat laut dari kota Salatiga Jawa Tengah kedalamannya terukur 11 km masih tergolong gempa dangkal nah masih menurut dokter Daryono msi dari BMKG pusat ini memang kemarin berdasarkan hasil pemantuan ini antara pukul 13.00 pada Minggu 24 Oktober 2021 sampai pukul 19 ini tidak ada kegempaan yang tercatat ya terutama seputaran Banyu Biru Ambarawasara 3 dan sekitarnya gempa sebelumnya yang terakhir terjadi pada Minggu itu yaitu gempa ke-33 sejak dimulai pada Sabtu 23 Oktober 2021 terjadi pada pukul 11.001 WIB kekuatannya 2,4 skala Richter lokasinya ada di 7,32 lintang selatan dan 110,42 bujur timur dan letaknya kira-kira 5 km sebelah tenggara Ambarawa Jateng dengan kedalaman 14 km nah itu yang terjadi di Ambarawa dan berdasarkan dari foto-foto yang dikirimkan oleh warga di seputaran Ambarawa Banyu Biru Jambu dan lain-lain di Kabupaten Semarang memang gempa ini menimbulkan sejumlah kerusakan yang lumayan kalau kita bisa amati begitu ya ada dinding-dinding yang retak kemudian ada eh eh plafon yang sampai rontok begitu kemudian ada eh apa namanya dinding-dinding yang retaknya retak dari retak rambut sampai retak agak lebar begitu ini disampaikan oleh masyarakat eh di seputaran Jambu di seputaran Ambarawa dan segitarnya nah eh berdasarkan analisis sementara termasuk juga yang dilakukan oleh pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi eh maka fenomena yang terjadi di Ambarawa ini ya sejak tercatat pada Sabtu pukul 00.32 eh secara umum memang terkait dengan apa yang disebut sebagai aktivitas sesar eh merapi merbabu dan telomoyok ya jadi ada beberapa juga matahan di rawa pening dan dan beberapa yang lain ini terkait dengan aktivitas sesar ya tektonik nah berdasarkan riwayat geologisnya memang daerah-daerah yang di seputaran Ambarawa Jambu Banyu Biru Kabupaten Semarang ini secara umum tersusun oleh hendapan warter berupa batuan rombakan gunung api muda dan hendapan aluvial di sekitar danau rawa pening ya hendapan aluvial dan batuan rombakan gunung api yang telah mengalami pelapukan sebut bersifat terurai dan lunak lepas dan belum kompak atau belum sulit begitu sehingga ini bisa memperkuat efek guncangan ketika terjadi eh apa namanya aktivitas di sesar tersebut nah berdasarkan lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman maka kejadian gempa bumi tersebut berasosiasi dengan aktivitas sesar aktif di lokasi pusat gempa bumi tersebut nah sehingga eh menggunakan analisis SIGMAP atau peta guncangan ini ya di Ambarawa ini intensitas guncangannya berkisar antara satu sampai tiga modified Mercalli Intensity atau MMI dan di rumah sakit umum daerah gunawan Mangkukusumo di Ambarawa ini ada laporan terjadi retakan dinding sehingga meskipun skala guncangannya tergolong rendah atau lemah saja di bawah tiga skala Richter tetapi berdasarkan kajian awal PVMPG ya karena struktur geologi seperti itu maka ini memungkinkan terjadi dampak yang cukup signifikan dan ya warga juga ada yang merasakan ada yang tidak ada yang panik ada yang biasa saja jadi ini memang akan tergantung kondisi dimana daerah tersebut terjadi dan dirasakan begitu ya sehingga termasuk struktur bangunan juga sangat mempengaruhi oleh karena itu PVMPG merekomendasikan supaya ada ada perubahan atau pengetahuan atau terkait dengan mitigasi terutama konstruksi bangunan rumah terkait dengan rentannya wilayah tersebut nah kemarin dokter Daryono MSI dari PMKG menyebutkan ini analisis awal bahwa rentetan gempa atau rangkaian gempa yang diambar apa Banyu Biru Jambu dan sekitarnya ini ada indikasi apa berbentuk gempa suam begitu ya jadi memang eh kemudian spekulasinya bergeser apakah gempa suam yang terjadi ini ada kaitan dengan anggota sulukali di sekitar daerah situ ataukah ini jenis gempa lain yang mirip dengan gempa suam ya jadi analisis awal itu memang menggunakan data parameter gempa yang terjadi sejak Sabtu dini hari kemudian sebaran temporal magnitudo gempa maka kemudian kesimpulan awalnya disebut sebagai gempa suam nah ciri-cirinya apa gempa suam itu selalu di umumnya ya bukan selalu ya di umumnya dicirikan dengan rangkaian akitas gempa bermagnitudo kecil dengan frekuensi kejadian yang sangat tinggi jadi banyak begitu ya berlangsung dalam waktu yang relatif lama di suatu kawasan tanpa ada gempa kuat sebagai gempa utama tidak ada gempa mensoknya gitu ya gempa besar kemudian biasanya akan diikuti oleh gempa-gempa kecil sebagai gempa susulan jadi ini gempa suam itu relatif rata ya sederhananya kita memahami bahwa gempa itu terjadi banyak tersebar dan kemudian rata tidak ada gempa besarnya gitu ya kemudian selain berkaitan dengan kawasan gunung api beberapa laporan menunjukkan akuitas gempa suam juga dapat terjadi di kawasan yang non-vulkanik ya jadi ini betul-betul aktif tektonik murni meski kejadiannya jarang apakah itu ada ya ada banyak di beberapa tempat termasuk di daerah mamasa Sulawesi Barat itu juga terjadi gempa suam dan sampai sekarang ini masih sering terasakan semam dapat terjadi di sesa di zona sesar aktif maupun di kawasan dengan karakteristik batuan rapuh tadi seperti yang disampaikan oleh BMPG struktur geologinya sangat rentan begitu ya karena tidak solid pembentukan lapisannya sehingga sangat memungkinkan jadi ini gempa suam tektonik terjadi di zona sesar aktif atau kawasan dengan karakteristik batuan rapuh sehingga mudah terjadi semacam retakan begitu ya lantas penyebabnya apa umumnya penyebab gempa suam antara lain berkaitan dengan transportasi fluida ini mungkin vulkanik kemudian terjadi intrusi magma atau migrasi magma yang menyebabkan terjadinya deformasi atau penggembungan batuan di bawah permukaan di zona tulung api nah ini memang ciri-ciri ketika gempa suam itu terjadi terkait dengan aktivitas vulkanik akan seperti itu kemudian terkait fenomena gempa suam yang mengguncang panyu biru jambu ambar rawa salatiga dan sekitarnya fenomena tektonik tektonik suam ini memang masuk akal karena berdekatan dengan jalur sesar merapi merbabu sesar rawa pening dan sesar ungaran dan jangan lupa bahwa di dekat situ terdapat gunung berapi telomoyo apakah kemudian ada kaitannya tidak ini tentu saja memerlukan penyelidikan yang lebih dalam pada hari-hari ini dan ke depan kemudian kenapa kemudian gempa suam itu lebih dekat kedugaan tektonik suam ini tampak dari bentuk gelombang geser atau istilah istilah akademisnya atau istilah ke geologi adalah sears wave yang sangat jelas dan nyata menggambarkan adanya pergeseran dua blok batuan secara tiba-tiba tektonik suam umumnya terjadi karena ada bagian sesar yang mengalami creeping atau rayapan sehingga mengalami deformasi asismik atau bagian segmen sesar yang tidak terkunci bergerak perlahan seperti rayap atau rayapan merayap begitu fenomena gempa suam di Banyu Biru itu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dan menjadi tantangan para ahli kebumian kita untuk mengungkap penyebab yang sesungguhnya contoh-contoh di tempat lain sudah ada selain di Mamasa pernah terjadi gempa suam cukup lama di Kelangon Madiun kemudian di Jailolo Halmahera dan selanjutnya yang terdeteksi masih terjadi sampai hari ini adalah di Mamasa Sulawesi Barat mulai terjadi sejak akhir 2018 dan sampai hari ini nah mudah-mudahan apa yang terjadi di Ambarawa Salatiga dan sekitarnya ini tidak berkelanjutan tetapi ini menjadi sangat penting dan signifikan untuk pelajaran banyak orang di sekitar disana supaya kemudian memperhatikan bahwa potensi gempa di daerah itu sangat tinggi Pak Mirsa demikian informasi yang disampaikan pada hari ini kita akan ikuti terus perkembangan selanjutnya apa yang terjadi fenomena alam geologis di sekitar Ambarawa Salatiga Rawapening Gunung Telomoyo dan sekitarnya mudah-mudahan informasi ini berguna untuk anda dan kita semua salam tangguh Sampai jumpa di edisi berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe push